Nah seperti tadi saya bilang saya hari ini mau masak capcay nah bahan-bahan utamanya ini aja ya saya ambil ini ada sawi hijau kemudian ini ada bunga kol kemudian ini ada water kemudian ini ada sawi putih kemudian ada bawang putih ada juga bakso ikan sama bakso daging kemudian ada bawang merah nah udah bisa dibayangkan rasanya nanti seperti apa pertama kita kasih dulu minyak makan nya secukupnya nanti setelah panas baru kita masukin bawang merah dan bawang putihnya kita masukkan bawang putihnya kemudian bawang merahnya sampai sedikit besar dia berubah warnanya jangan lalu masak kenapa masukin wortelnya karena wortel ini yang masaknya agak sedikit lama kemudian kita tambah air sedikit jangan banyak-banyak karena nanti sayuran-sayuran yang mau kita masukkan juga mengandung air kita masukkan garam secukupnya kemudian masukkan juga lada supaya ada pedas-pedasnya kemudian kemudian kasih penyedap terus diaduk sampai rata kita masukkan bakso nah bakso ada bakso ikan ada sama bakso daging kita kita sampai rata biar dia matang karena ini juga agak lama matang biarkan dulu sampai mendidih jadi baru nanti terakhirnya kita masukkan eh apa namanya sawi putih sama sawi hijau supaya ada warnanya baru kita masukkan eh sawi putih kita aduk kita aduk supaya rata kalau kurang airnya nanti ditambah dikit lagi baru kita masukkan sawi hijaunya sebetulnya ada beberapa lagi yang bisa kita masukkan misalnya kayak udang atau ada lagi yang namanya apa namanya kalau orang yang bisa kita masukkan yang sumatera bilang artis kalau disini namanya capri nah nah kita aduk dulu udah rata kita tunggu sampai capcah ini masak nanti seperti apa tampilannya jangan kemana-mana tetap saksipun channel bangucok ganteng channel yang selalu menyajikan informasi dan edukasi jangan lupa subscribe share dan like videonya nanti bagaimana rasanya jangan kemana-mana nah sekarang saatnya kita mereview bagaimana rasanya ayo ini ini kita akan ambil kuahnya dulu terus ini apa namanya ini baksonya sawinya terus ini bunga kolnya ini wortelnya ini sawi putihnya ini semua nah kita masukin dulu yang penting kita icip dulu rasanya seperti apa mantap garamnya pas pedas dari pericanya juga pas jadi semuanya udah pas tinggal kita nikmatin aja kita ganti kita 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 tepaskan enggak kita kita sampai terlalu masak pun gak bagus jadi kalau sayuran-sayuran ini kalau kita masak pun terlalu masak dia jemek jadi gak enak jadi emang takarannya ya lebih dari setengah matang lah biar biar ada sedikit gurih-gurihnya baru saja ada informasi tadi saya dengar kalau gubernur mewajibkan semua orang yang keluar rumah kalau bisa menggunakan masker jadi sudah tidak ada lagi mungkin kata-kata untuk tidak untuk menggunakan masker jadi tujuannya adalah supaya kita juga tidak menularkan kepada orang dan orang juga tidak menularkan kepada kita ya lagian juga buat kita kalau tidak penting-penting kali juga ngapain kita keluar rumah mending kita di rumah kita bersih-bersih biarkan kalau bisa semua rumah jendela kita buka supaya ada sirkulasi udara karena apa? karena virus ini juga dia suka di tempat-tempat yang lembab yang berudara dingin nah kalau kemarin misalnya kita biasa tidur pakai AC ya kalau bisa sekarang kurangi nggak usah pakai AC kita makan lagi saya selalu masak itu pasti jadi porsinya agak berlebih karena apa? karena nanti waktu saya makan malam pun ini juga yang saya makan jadi di masa-masa work from home ini yang bisa saya lakukan ya hanya ini hanya memasak memasak dan tiap hari memasak dan yang saya masak pun ya sebisa mungkin makanan itu mengandung yang namanya protein mengandung vitamin pokoknya bergijilah sehingga secara tidak langsung daya tahan tubuh kita pun ada gitu loh kalau dibilang WFA ini irit justru dengan adanya work from home ini biaya hidup kita semakin tinggi karena apa-apa sedikit-sedikit kita makan apa-apa sedikit-sedikit kita makan kalau kita bekerja kan kalau saatnya kita bekerja bekerja saatnya kita nggak bekerja baru kita makan dan kebetulan saya kan orang Batak di budaya Batak itu jarang seorang laki-laki itu tidak bisa masak pasti bisa masak walaupun itu cuma mungkin masak indomie masak nasi goreng tapi pasti bisa masak karena emang orang tua kita dulu mengajarkan ya harus belajar jangan segala sesuatu itu harus semuanya orang tua orang tua jadi kalian juga harus belajar malah tahu suatu saat nanti kalian mungkin merantau ke negara orang ke negeri orang atau kemana nah kalau kalian nggak bisa masak ya akan merugikan diri sendiri gitu loh makanya ya mungkin petua orang tua itulah yang mungkin saya ikuti sampai sekarang ya saya coba ya mereksperimen lah jadi nggak ada istilah kalau bilang wah laki-laki itu nggak perlu bisa masak laki-laki mau dia direktur kek mau dia pejabat kek kalau bisa harus bisa masak nah itu prinsip saya suatu saat misalnya katakan lah kita nggak punya pembantu terus kebetulan istri kita sakit terus nggak mau makan nah harus beli jadi itu alasannya kenapa saya bilang laki-laki harus bisa masak akhirnya tuntas juga makan siang saya hari ini dengan menu capcai ala banguncok ganteng ya kita tahu di dalam menu ini ada proteinnya ada vitaminnya dan pastinya bergiji jadi mulai dari sekarang mari kita hidup sehat tetap saksikan channel banguncok ganteng channel yang selalu menyajikan informasi dan edukasi jangan lupa subscribe share, like dan komen di videonya sampai jumpa